halo halo guys welcome to my channel kembali dengan raga dan di video kali ini saya akan kembali membahas salah satu konten yang biasa ada di channel ini yaitu ngelistrik ya benar sekali kita hadir dalam konten ngelistrik atau edisi ngelistrik lagi karena banyaknya permintaan dari teman-teman untuk membuatkan video tentang bagaimana cara memasang lampu dengan cara seri ya karena di video saya sebelumnya itu adalah video dengan cara paralel bahkan ada salah satu seorang yang memmentari video saya tersebut bahwa video itu dikatakan adalah dengan cara seri padahal dalam video tersebut sudah jelas-jelas saya katakan bahwa itu adalah cara pemasangan dengan cara paralel dan di video ini saya akan buktikan kepada teman-teman atau yang belum mengerti apa itu pemasangan seri padahal cara pemasangan seri ini adalah sudah kita dapatkan waktu SD ya mungkin teman-teman sudah dapat mempelajari ke teman-teman bisa ingat-ingat-ingat dulu ini adalah cara pemasangan dengan listrik dengan atau cara pemasangan lampu dengan cara seri Oke langsung saja ini depan saya sudah saya persiapkan dua fitting senang-teman sebenarnya sih baik bisa lebih banyak fitting ya tapi saya setiapkan dua karena nih kamera nggak akan muat ya kalau banyak fitting kemudian apalagi ya ini ini sudah ada saklar tunggal ya dan ini adalah kabel dari PLN atau kabel yang berisi tegangan listrik walaupun sekarang sebenarnya belum diisi tegangan listrik atau belum disambungkan ya Nah sekarang saya ingin langsung saja tanpa berbahasa basi lagi lebih banyak lagi Mari perhatikan videonya agar teman-teman bisa lebih paham Oke pertama-tama ini adalah kabel dari PLN ya Oh sorry inilah kabel dari PLN saya sambungkan dulu dari yang kesaklar ya ini kabel yang kabel fase ya atau kabel yang berisi tegangan listrik nantinya teman-teman bisa hubungkan ini ini saya isolasi dulu mungkin ya biar enggak terlalu saya pasang isolasinya dulu biar enggak terlalu ganggu ya ini atau seperti itu dulu ya Nah ini adalah kabel yang berwarna biru merupakan kabel yang akan diisi tegangan listrik kemudian kalian sambungkan ke saklar ya ini saklar tunggal dari brokong dan mengambil sambungkan saja seperti ini satu ya kemudian kalau lebih aman dari saya isolasi dulu ini biar aman isolasi dulu kemudian yang dari dari saklar ini ini kan satu ke aliran listrik dan satu ke larinya ke lampu ya yaitu adalah seperti biasa pemasangan saklar memang seperti itu ini salah satunya kita sambungkan ke lampu ya atau saya isolasi ke salah satu piting lampu ya yaitu lampu pertama dan isolasi lagi ini isolasinya yang mengudahkan untuk membuat video ya kemudian kabel dari lampu ya kemudian kabel dari lampu pertama kita hubungkan ke kabel daripada lampu yang kedua kita isolasi seperti biasa tadi ya gelasi kemudian kabel ini kabel dari lampu kedua salah satu dari kabel lampu kedua kalian hubungkan ke ini kabel netral dari PLN ini karena jaraknya cukup jauh saya tambahin kabel ya ini saya tambahkan kabel lagi biar memudahkan ini kabel kedua dari lampu nomor kedua langsung ke hubungkan ke kabel dari PLN yang netral ya kabel netral dari PLN ini sambungkan dulu mudah-mudahan kabelnya ini nggak ada putus atau terbakar sebelumnya ya Nah seperti inilah teman-teman cara pemasangan lampu seri ya biar teman-teman paham atau yang kemarin sempat protes tentang pemasangan paralel saya di video tersebut dikatakan video seri kemudian saya pasang lampunya dulu dengan catatan jika teman-teman memasang lampu dengan cara seri seperti ini bisa sah saja hanya saja hal yang kita dapatkan adalah lampunya enggak seterang seperti biasanya ya karena setromnya atau dayanya ini dibagi satu misalnya satu daya dibagi menjadi dua ya dua lampu beda dengan setrom paralel atau pemasangan paralel itu satu lampu menggunakan satu daya ya sedangkan se apa namanya kalau secara seri seperti ini adalah satu daya dibagi oleh berapapun lampu yang teman-teman pasang Oke sekarang saya sambungkan ke listrik dulu Oke teman-teman Oke teman-teman ini sekarang sudah nyala sudah tersambung ke PLN ya atau aliran listriknya sudah tersambungkan Oke sekarang kita hidupkan konek saklarnya itu ini ya saklarnya teman-teman bisa lihat ya lampunya menyala dua-duanya ini adalah cara pemasangan seri teman-teman sebenarnya gampang saja kemudian jika teman-teman masang di lampu seri saat jika salah satu lampu mati atau kita lepas lampu yang lain tidak akan bisa menyala contohnya Hai ya lampu kedua juga tidak bisa menyala itu adalah resiko daripada penyakitnya seperti ini salah satu lampunya saya lepas jadi aliran listriknya terputus walaupun tidak lepas jika lampunya mati atau rusak tetap akan lampu yang lain tidak akan menyala saya coba lepas lampu pertama ya lampu kedua juga tidak tidak bisa menyala itu adalah resiko daripada penyambungan dengan cara seri jika paralel ini selesai lampu satu dengan lampu dua tidak saling berkaitan sedangkan dalam lampu seri ini sangat berkaitan jika teman-teman belum mengerti apa perbedaannya seri dengan paralel kan teman-teman bisa tonton video yang ada di channel ini yaitu cara pemasangan dengan cara paralel disana sudah saya jelaskan jika salah satu lampu dilepas lampu yang lain akan tetap menyala ya sedangkan secara seperti ini adalah salah satu lampu dik dilepas atau rusak lampu yang lain tidak akan bisa menyala ini sama halnya dengan lampu-lampu yang warna klip itu yang biasanya seperti lampu disco gitu itu adalah penyambungannya yaitu dengan cara seri ya salah satu lampunya mati lampu yang lain pasti tidak akan menyala coba coba saja teman-teman buktikan untuk hal itu Oke saya buktikan sekali lagi ini saya pasangnya ya ya tes lampu menyala menyala ya lampu menyala Hai nanti nyala nanti-nanti Oke teman-teman sepertinya cuma itu yang bisa saya jelaskan ya di video kali ini ya mungkin teman-teman sekarang bisa paham dengan bagaimana cara memasang lampu seri ya mungkin itu saja ya dan di teman-teman yang kemarin protes silakan tonton video ini biar bisa paham eh semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya jangan lupa like jika suka dislike jika tidak suka jangan lupa subscribe channel ini agar bisa semakin berkembang dan memberikan informasi-informasi yang positif kepada teman-teman Oke terima kasih sudah menonton like jika suka dan dislike jika tidak suka sampai bertemu di video selanjutnya Hai sekarang lepas dulu kali ya Hai pas saja lampunya biar hemat listrik ah ini pas videonya sudah selesai ya Oh iya kita harus sambil buka sambungan PLN nya dululah baru bisa buka sambungan PLN nya dululah struktur Terima kasih.